Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kritikan dari politikus PDIP kepada Presiden Jokowi terkait penanganan pandemi virus corona. Kritikan ini saya pikir cukup luar biasa disampaikan karena ini sesama partai PDIP teman-teman. Kalau Pak Jokowi itu kan kader PDIP, sementara FN Disimbolen ini salah seorang anggota DPR dari PDIP juga. Jadi PDIP mengkritik kader di PDIP. Nah kebetulan Pak Jokowi sebagai Presiden ini dikritik oleh FN Disimbolen terkait penanganan pandemi virus corona. Kenapa kok tidak sejak dulu Presiden Jokowi menerapkan lockdown? Nah tentu FN Disimbolen punya alasan yang cukup kuat. Kenapa kok tidak dilakukan lockdown sejak dulu? Nah teman-teman kita baca beritanya. Kita ambil dari Dotec News. RI dinilai menuju jebakan pandemi. FN Disimbolen salahkan Jokowi. Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebut, Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP FN Disimbolen menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Nah ini salah satu catatan yang cukup penting. Kenapa di awal ini kok tidak dilakukan lockdown? Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai undang-undang karantina itu. Di mana kita harus masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadikan lebih mahal ongkosnya sebenarnya PSBB itu juga seribu triliun lebih ya di tahun 2020. Ujar FND kepada wartawan Sabtu 31 Juli 2021. Ini data yang cukup akurat teman-teman yang disampaikan oleh FN Disimbolen bahwa pelaksanaan PSBB itu menelan anggaran di tahun 2020 seribu triliun rupiah. Angka yang cukup besar teman-teman. Kemarin ada seorang pengusaha asal Aceh yang menyumbangkan dananya 2 triliun. Ini kita baca beritanya kalau ditumpuk uang itu ini melebih dari tingginya monas. Kalau uang itu ditumpuk uang pecahan 100 ribu rupiah. Bahkan Burj Khalifa yang ada di Dubai bangunan tertinggi di dunia itu juga masih kalah dengan uang 2 triliun dari Aki Ditio pengusaha asal Aceh. Nah kali ini teman-teman ada anggaran yang cukup besar seribu triliun lebih di tahun 2020 dalam rangka untuk penanganan virus corona. Jadi uang itu cukup besar sekali teman-teman. Kita baca selanjutnya. Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja itu kan sebulan 1 juta saja kali 70, masih 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin. Jadi lockdown ini lebih efektif daripada vaksin menurut FND Simbolan. FND membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses menangani pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Hanya kata FND alih-alih memilih lockdown Indonesia justru menerapkan PPKM. FND menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 0 dan cenderung minus. PPKM itu dasarnya apa? Rujukannya apa? Aran presiden? Mana boleh? Akhirnya panik gak karuan. Uang hilang habis 1.000 triliun lebih. Erik Thohir belanja menkes belanja dengan hasil 0 minus malah ini have immunity karena iman saja tukas FND. Cukup luar biasa teman-teman kritikan yang disampaikan FND Simbolan politikus dari BDIB yang tidak sungkan-sungkan mengkritik kepada Jokowi. Yang tidak lain juga kader dari BDIB teman-teman. Nah teman-teman selain FND Simbolan ini ada kritikan yang juga cukup tajam dari Pak Yusril Iza Maindra. Kita baca beritanya teman-teman. Kita ambil berita dari kumparan. Yusril soroti penanganan COVID-19. Salah kebijakan bisa genocide. Wow ini satu pernyataan yang cukup luar biasa yang disampaikan oleh Yusril Iza Maindra. Hampir satu setengah tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Walau demikian tingkat penularan masih mengkhawatirkan. Bahkan muncul gelombang kedua pada Juni lalu. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Maindra menilai belum meredahnya penularan salah satunya dilandasi faktor kebijakan yang berubah-ubah. Berganti-ganti kebijakan nampak dari istilah pembatasan mulai dari PSBB, PPKM darurat hingga PPKM level 3-4. Saya berpendapat, ya agak terlambat karena sudah lebih satu setengah tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan. Orang dan rumusan hukum yang tidak selalu jelas. Dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan. Apakah pur pelanggaran atau ada unsur politik? Ini memberikan citra kurang positif kepada pemerintah karena ada anggapan orang tertentu yang kena tebang pilih ujar Yusril dalam webinar yang dikelar IDI pada Sabtu 31 Juli 2021 malam. Yusril menyatakan pemerintah harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan COVID-19 termasuk landasan hukum. Sebab apabila salah langkah, korban COVID-19 bisa terus berjatuhan. Ini menarik teman-teman yang disampaikan Pak Yusril terkait pelanggaran protokol kesehatan. Ini juga disinggung karena ada orang-orang tertentu yang ini mendapatkan hukuman yang tidak sama dengan pelanggar protokol kesehatan lainnya. Sebut saja namanya Habib Rizik Siap yang kemarin katanya melanggar protokol kesehatan di Petamburan, kemudian di Megamendung, juga di Rumah Sakit Umi yang menyebabkan Habib Rizik sampai hari ini ditahan. Jadi disinggung oleh Yusril Isamahindra, apakah ini pur terkait pelanggaran hukum atau ada nuansa politik di dalamnya? Ini salah satu yang disampaikan oleh Yusril Isamahindra dan juga Yusril menyatakan, kalau salah langkah dalam penanganan COVID-19 ini maka korban ini akan terus berjatuhan. Kita lanjutkan teman-teman, enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang, salah kebijakan bisa mati masal, dan kalau mati masal itu bisa genocide, juga karena pembunuhan bersifat masal, ucapnya. Yusril menilai landasan hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih bermasalah. Ia mencontohkan PPKM level 34 yang hanya diatur melalui instruksi mendagri. Jadi instruksi mendagri PPKM level 34 teman-teman, bakti itu karena fian. Maka Pak Yusril menyatakan, apa landasan terkait kenapa mendagri kok mengeluarkan instruksi perintah PPKM level 4? Sampai-sampai kemarin itu ada yang dipertanyakan juga terkait aturan makan itu hanya 20 menit. Bagaimana bisa melakukan makan 20 menit? Padahal kalau kita masuk ke warung, ke rumah makan, itu perlu antri, perlu duduk juga di sana. Dan itu memakan waktu. Jadi antrinya itu bisa 15 menit atau sampai setengah jam, kemudian makannya itu juga perlu waktu lama. Ini kemarin juga dipertanyakan. Kita lanjut teman-teman. Begitu pula terlibatnya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marfos Lut Bin Sar Panjaitan dalam penanganan COVID-19 yang dinilai tak sesuai tugas. Karena legitimasi dipertanyakan, orang memberi instruksi juga gimana? Ya, tarik ulur. Mundur, maju, mundur, maju. Kata Yusril. Yusril menyatakan, pemerintah perlu merapikan instrumen hukum dalam menangani pandemi corona. Termasuk melibatkan dokter-dokter ketika mengambil kebijakan. Dokter orang yang profesional tidak bisa diabaikan. Suara mereka ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menangani urusan pandemi. Nah, itu teman-teman terkait beberapa kritikan yang cukup tajam. Yang pertama dari FNI Simbolon yang menyalahkan Jokowi kenapa kok tidak dari dulu dilakukan lockdown. Lockdown itu tentu memerlukan anggaran tetapi jauh lebih efektif daripada program PPKM, PSBB, dan sebagainya. Karena itu FNI Simbolon menekankan harusnya sejak awal dilakukan lockdown. Sementara kalau program yang kemarin dilakukan itu mencapai seribu triliun di tahun 2020. Jadi angka yang cukup besar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat Pak Yusril Zahmendra menyatakan bahwa ada orang-orang yang seharusnya tidak menangani pandemi virus corona. Karena bidangnya bukan itu. Seperti Erik Thohir, Menteri BUMN, ini menangani masalah pandemi. Kemudian ada Lutbin Sar Panjaitan, Marfes, Menteri Investasi Kemaritiman, ini menangani COVID-19. Kenapa kok tidak diserahkan kepada Menteri Kesehatan? Biar diatur, karena mereka lah yang sebenarnya mengerti tentang kesehatan. Karena ini adalah penyakit yang harus diselesaikan bidangnya adalah Menteri Kesehatan bersama para dokternya. Karena itu Pak Yusril Zahmendra itu menyatakan terkait landasan hukum. Salah mengambil kebijakan bisa terjadi genocide. Ini adalah satu pendapat yang cukup baik menurut saya dari Pak Yusril Zahmendra terkait penanganan COVID-19. Karena itu di akhir kalimatnya Pak Yusril supaya melibatkan dalam mengambil keputusan itu para dokter. Karena dokter lah yang mengetahui terkait penyakit itu. Seperti halnya teman-teman, mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari kemarin beberapa kali juga menjadi narasumber terkait pandemi. Karena beliau memang ahli virus. Harusnya beliau-beliau itu, orang yang ahli itu dilibatkan dalam penanganan pandemi virus corona. Termasuk Ibu Siti Fadila Supari. Harusnya itu diajak kerjasama dalam rangka penanganan pandemi virus corona. Itu teman-teman, beberapa kritikan yang disampaikan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax